yo 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 welcome back to my channel oke guys jadi kali ini kedua mau bahas tentang cerita selanjutnya yaitu di level 67 nah gue udah level 70 kita lanjut aja by the way kemarin belum ada waktu untuk sempet record jadi langsung ya tetep daily sih selama sedua hari nah ini kita udah disini habis itu kita ke luminous by the way udah pakai bahasa indonesia ya jadi udah gak di tap-tap lagi kita udah enak banget nih bisa pakai transli bahasa indonesia banget nih guys main dragun raja yang gak tau bahasa inggris sekarang kita bisa pindahin nih jadi bahasa indonesia oke kita ikutin mereka gak apa ini ini di tokyo hujan ya oke gue tanyain dulu kenapa kamu berhenti hmm idem board is lost ada so many things you haven't seen but unless you get moving they'll catch you and that will be it hmm bag mana dia what are you doing you can't run a red light hey jangan pergi ayo kita jalan bareng oke pola antas siapa dia ya ada orang jalan deh kita ikutin mereka ya miliki banyak aku tidak akan pergi ke teman kanak-kanak ada orang bertanya oh jadi ini tempat kerjanya luminous guys kerja? ada apa dengan kerja? dia bingung kamu adalah putri dari mafia kamu adalah putri dari mafia tidak salah gak tergantung wow budutannya sangat masakura disini di kirainnya sih gitu catik banget ya eri caham tapi dia masih dicari-cari nih karena luminous bawa kabur mereka ada yang datang ada seseorang untuk hidupan kita kita sembunyi dulu nah kita sembunyi nungguin mereka nih udah pergi oke udah pergi kita berdiskusi nih jadi kita akan menemukan kita coba untuk menemukan oke oke kita pergi kita pergi kita roat dulu ini ada cewe tuh orang orang lewat anjir lagu menarik kabuki apaan tuh penuh warna-warni katanya sih gak boleh masuk yang bener yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener yang bener-bener masih ada musuh wow eri bisa mengalahkan mereka eri adil katanya tapi masih ada kakak kandungmu yaudah gak usah masuk kita kita ikutin mereka kemana ini kita stop dulu ini ada apa ini apakah disini si sakura ya ini adalah hotel oh disitu ada resepsionis resepsionisnya di depannya bukannya di dalam tapi di depan hotel oke kita oke kita naik ke atas salah pencet oke kita naik ke atas guys oke gua udah masuk ya gua mau ganti rambut dulu kita ganti rambut nih biasa balik kita lanjutin hotel ini benar-benar nyatakan tiga tempat tidur gak ada yang tidur di kamar mandi ini yang sangat besar katanya iya ada apa eri itu bukan kamu oke hujan dress banget lagi aku mau pergi mandi oke oke kita samperin kita coba ke diskusikan sama luminous nah kita duduk berdua ini guys oke dengarkan wih ya elah suruh bergeri kok tidak aku tidak tahu kalau aku akan jatuh orang lain tidak menyatuh Kak aku akan bergerak dengan orang lain in tidak dari orang lain tapi enggak aku enggak aku aku enggak aku mengkampret ngapain lu cerita habis itu enggak mau cerita lagi anjay dia cinta sama nono di tanpa disadarin sih ceritanya gitu oke lah gua ke takamagahara nyamperin kakak ya alias ketua nah kita keluar dulu ini oke kita pergi kita pergi ke tekanagahara ada ada orang oh kita dengerin mereka semua adalah tulang punggung yang dapat di sini masalah ini semakin besar akibat takamagahara oke oke ada orang lewat tokyo ini di tokyo soalnya ada orang datang oke mau saya apa mbak enjir ini ada apa lagi urusin masalahmu sendiri Hai tamasullah jadi tadi itu ada orang lewat dia cerita ya mungkin seperti NPC lah dia di NPC oke kita masuk dulu ke tekanagahara kita di tolong nih ada orang Rory Gezzama wow ketemu lagi sama Rory Gezzama ini bukan tempatnya padanya kecil elegan ternyata adiknya ini mau ngebebasin si Eri ceritanya eh si adiknya ini mau ngebebasin si Eri ceritanya eh ngapain kok quest nggak bisa bentar nah kita bentar oke oke nah kita masuk bukankah itu tuan kesana Kazama ini ya tuannya nah kita nyamperin mereka nih oke kita dengerin ahh excuse me this is Takamagahara bar this is Rory Gezzama Master Kazama Master Kazama tuan kesana huh I've heard so much about wayo senpai please go easy for my sake aku, aku pergi ke bar yang sama yang kamu pergi ke di osaka boleh aku beri kamu berhubung? tidak, terima kasih banyak aku tidak hanya menemukan teman-teman boleh aku mengembalikan permintaan? untuk menjadi teman-teman di performance Kabuki? kalau itu suatu kamu, aku akan menyukainya disitu, saya akan menyukainya aku, aku akan berada di sana oke, aku akan datang ke sana jir, alay mengantarkan teman-teman pergi, kita langsung ke hampe di tokoku? iya wah, ini ada teman-temannya jadi disini tuh, Ruri mau perkenalan nih sama mereka ini, Ruri sama mereka saya akan membantu kalian ke Kabuki saya akan bertemu kalian ke Kabuki ini adalah Ruri sama saya ini Ruri sama saya ini Ruri sama saya ini Ruri sama saya adalah Ruri sama saya dan kakaknya adalah Ruri sama saya lupa kita mereka melihat Rurika Semana tadi Udahlah udah pergi kita diskusi sama ketua apa yang kalian inginkan? apa yang mereka lu minta? apa yang anda mikir? apa yang dia mengambilku kawan kami sekolah ada yang tersenderung hmmm apa yang terserah lu? kan kamu mengenai rury kuzama sebelumnya? itu yang kamu lihat jika berapa yang terserah? kita menyebarkan rumor jadi kita itu cerita sama Caesar monster yang terlindungi yaitu Erya apalagi Luminaus Kelak juga punya sayap kamu tau soalnya dulu pernah main sih cuman belum ke record jadi belum ke upload juga di youtube ini kita ngulungin sekalian nostalgia lah baca teliti apalagi kan dulu bahasa inggris doang nah disini tuh bahasa indonesia jadi lebih terperinci banget ya untuk translate nya itu nyegerim lah ibaratnya ini bener-bener mantul dia belum pernah kelepaskan telit jauh ini mungkin karena Luminaus dia mempunyai Luminaus kepercayaan yang sangat ya bener kita harus menyembuh Mikansui siapa itu Erya untuk dari Chisei Gen jadi Johanjo ini mungkin menurutkan tangannya seperti itu monster yang dipikirkan dikira Erya gak bisa nyatang sih gak bisa bicara emang dia nya terlalu nyantai ya apalagi dia tinggal nge-game belum dia tidak terlalu nyatai ini draguna terancar sih tapi jika dia sangat nyatai dengan Luminaus tapi sepertinya dia stabil saat dia bersama dia mampu saat ini kita bisa tinggalkan mudah dan berkata Luminaus untuk memastikan Erri Uwasugi terlepas Hai Oke kita kembali meninggalkan Takamagahara kita get out dari sini guys Ayo kita menuju kemana btw Hai menengah ada wetter Hai kembali minuman cafe biru itu minta untuk mengantar Oke lah wantar Hai gua bukan anak buahmu kok suruh ngantar sama wetters itu Hai Anjir Hai 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 nah ini ada Mai Sakatoku sama NC kita berikan kembali dengan mereka I'm Maya Sakotoku, and this is Enshisu We are the owners of this club In other words, we are the ones who saved you and Caesar's team Oh, mereka itu And now, it's time for you to return the favor Don't worry, I'm a reasonable woman Permintaannya nggak berlipinan I need you to make sure Luminous and Eri Uesugi fall in love You have seven days At the end of the seventh day, there will be a wedding Hmm, jadi kita punya waktu untuk tujuh hari Baik, aku akan jaga rasa mereka Tujuh hari kamu pikir Tuhan Aku masih belum tanggap Tidak ada yang bisa memerintahku Oke lah Kita bantu Hmm And that includes the boss's old friends Hmm Longlegs, you're going to scare him off Eh, kaki panjang Kamu hampir nunggu diri dia Ayo temuin Advisor Tukang periklanan Nah, ini tim-timnya Kita duduk dulu guys Oke Setelah itu Kita klik Nggak bisa kan Kita harus berdiri lagi Nah, disini Masuk Oh, jadi ini Sudah diagendakan Untuk tujuh harinya Luminos Jadi mereka itu yang dulu Nyelamatin si Jaisa sama Johansu Nah, tugasnya si Anak baru ini Alias gue Disuruh Selamat tujuh hari ini Untuk pernikahan si Luminos dan Eri Oke, kita perkenalkan diri Oh, ini ada Oh, sekolah Model Model Anjir Pengangguran Mungkin Oh, tidak 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 kita recall dikira cerita romansis oke kita masuk ke chapter 7 Tokyo Love Story kita ngikutin baiklah hmm gitu kita tanya si suji kugamaya bawa mereka pergi ke salon dan mall besok batar belakang dengan baritanya hmm asik banget nih batar belakang makin cantik katanya tidak menolak kecantikan pengantin banyak jirah hmm gitu tukang pengangguran kenapa bisa begitu tukang pengangguran kita harus mencari motivator eksternal wow keren tukang pengangguran sudah mencari kecantikan dengan baritanya sekarang kita harus menyebabkan kecantikan itu menjadi kecantikan oke bener sih aku akuin translate nya bagus banget nah kita udah masuk ke tahap finish oke kita udah finish kita meninggalkan takamahara dari opening opening para mereka yang yang paling bagus itu bagiku si influencer ya si freelancer itu terlalu bucin tuh dia cinta banget lucu sih kata-katanya romantis bagus-bagus oke kita get out dulu habis itu kita kan kita keluar dari tekan bakari nih kita kembali ke hotel ternyata ini udah lama banget ya kita suruh balik ke hotel loh ngapain tuh wah oh kayaknya ngelaporin ke mereka tentang ya disuruhnya ini disuruh ngapain itu ini ada apa lagi nih oh menguping hmm oke turusnya kita balik kita ada orang orang lewat kita masuk ke hotel go back to hotel to report oke kita naik ke atas nih dis kita naik ke atas balik ke kamar hotel 69 nah kita lanjut ke luminos akhirnya kita kembali kita kembali itu cukup menarik di sini tentang saya maksudku tidak menurutkan monster dia di dalam mandi apa yang mereka katakan? kakak seperti guruan yang kekaknya kekaknya bangun itu kekngari apa maksudku? menyerti saya jaga monster? siapa ini dari kekak? Kalem bos, kok kalem Ingin bermain kesana Baiklah, kita akan ketemu besok Iya, keluar dari kamar mandimu Ngapain tuh mereka guys Sebeg sama cowok Jadi kita harus meninggalkan hotel Karena udah ngelaporin Itu Biarkan mereka berdua Pacaran Di huda 69 Nah, kita kembali ke jalanan Tokyo Ini suruh ngapain ya Kita pergi ke Tokyo street Abis itu kita bakalan keluar nih guys Abis itu kita bakalan keluar nih guys Abis itu kita bakalan keluar nih guys Oke, kita pergi ke minimarket nih Minimarketnya Minimarketnya Oh ini Alfamer Oh ini ada bosnya ternyata Minimarket di pagi Lalu nggak tidur Nah, kamu buat pilihan yang benar Oke, kita beli minimarket Bagaimana orang-orangnya terus kembali Pergi jika bukan sebelum melihat Sudah sehari dimana biar ku bantu Pergi jika bukan sebelum melihat Pergi jika bukan sebelum melihat Kita seolah-olah bantulah Pergi menunggu Pergi menunggu Oke Gue juga gak takut Wah Matar Minyaklah Minyaklah kamu Wih wih Yes Wow 1 miliar Yen Wih Wih Sangar banget Kita masuk ke hotel Kita beritahu si Luminasi Apalagi kita udah beli susu tadi Kita naik ke atas lagi Ada apa ini Nah kita udah naik ke atas nih guys Oke jadi Nanti gue Balik Beritahu si Luminasi Wow 1 miliar Yen Kalau kita ngasih si Eri Atau Ini Rambut Rambut Ini dan sebagainya itu kira dulu itu dari chaser semoga menariknya untuk menginginkan karakter princessnya ini kamu tidur yang di luar pengen tidur sama sakura katanya sabarlah untuk tidur okelah kita tidur dulu ya tidurnya sendiri-sendiri wah itu ada foto nih kita pandangan pertama kerja bagus good job wow kita simpan lah ya guys oke udah disimpan ke foto album terus selesai nggak bisa ngapang-ngapang ya ini pada mereka pada tidurnya jauh-jauh nah gua tidur sama ini nggak bisa di-skip katanya nah kita udah selesai oke so kayak gitu aja ya ini tentang dimana wow apaan tuh ini tadi tentang hotel 69 dimana kita sembunyikan si eri sama luminos untuk melarikan diri dari cisen gen dan rurika azama itu mau membantu kita untuk ya untuk pernikahan mereka sih jadi jadi ada rencana baru lah disini oke so kayak gitu aja video kali ini tentang storyboard kali ini kita akan next video untuk besoknya oke jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar semakin berkembang see you next time and bye bye jangan lupa bahagia guys dadah saya Terima kasih telah menonton!